Intro Mantan pengusaha Intan, Lihan yang pernah tersandung masalah penipuan berkedok investasi bisnis Intan, kini kembali harus berurusan dengan aparat negak hukum. Hal ini karena Lihan diduga melakukan penipuan terhadap seseorang yang diduga pengusaha perumahan yang beralamat di Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru. Menurut Kapolsek Banjarbaru, Kompol Purbor Harjo melalui Kepala Unit Reskrim Banjarbaru, Ibtu Tetro, membenarkan telah mengamankan Lihan bin Bahari yang dilaporkan oleh korban bernama Hasim Asari. Kronologis penipuan sendiri, menurut pengakuan korban, Lihan selaku terlapor mengatakan kepada pelapor bahwa dia akan memasukkan uangnya yang ada di luar negeri sebesar 50 miliar rupiah. Dan untuk memasukkan dana tersebut, maka harus mengikuti program teks amunesti atau pengampunan pajak dengan membayar sebesar 1 miliar 250 juta rupiah. Dengan cerita tersebut, Lihan meminta kepada Hasim untuk meminjamkan uang dengan janji akan segera mengembalikan uang tersebut, serta ditambah janji modal usaha. Karena merasa percaya, Hasim kemudian mengirimkan uang tersebut melalui transfer bank BCA dan BRI sebanyak lima kali. Dan Lihan mengirimkan bukti surat teks amunesti yang dikeluarkan oleh kantor pajak Pratama Serpong, Kota Tanggerang Selatan, Provinsi Banten. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata surat tersebut tidak palsu. Menindak lanjuti hal tersebut, unit 1 reskrin Polsek Banjar Baru langsung melakukan lidik keberadaan pelaku Lihan. Kemudian mendapatkan informasi bahwa pelaku ada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan petugas penakhirnya berhasil melakukan penangkapan Lihan di rumahnya. Jadi pada bulan September, ya kan ada lapor, sip lapor, anak sekaligusialnya S. Terus setelah dilakukan lapor tersebut, kami lakukan penyelidikan terhadap keberadaan tersangka. Setelah kami lidik sampai ke daerah Bandung. Kami bersangkutan ada di sana, dan kami sudah koordinasi dengan usia tepat, lakukan penyelidikan tersebut yang bersangkutan ada di salah satu perumahan di Kota Bandung. Kasusnya itu yang pertama, yaitu dari laporannya, bahwa si pelapor itu merasa ditipu, dan dikendali, adanya menyimpan uang di salah satu, atau tersangka menyimpan uang sekitar 50 iar. Dan adanya informasi tersebut, bahwa si pelapor itu merasa tergugah, karena untuk mengambil uang tersebut harus ada pembayar pajak amnesti. Pasalnya 378, keturunan ancamannya 4 tahun. Lihan saat ini sudah diamankan oleh Prosek Banjir Baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan bakal dijerat dengan pasal 378 KHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Muhammad Lutfidaran Nepahmi melaporkan dari Kota Banjir Baru, Kalimantan Selatan.